Profil padepokan Nurzat Sejati Gus Samsuding dan besaran tarifnya Bantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiman, tapi itu adalah hanya sekedar trik Menanyakan apa, akan saya jawab pertanyaan, dari mana kitabnya, dari mana ilmunya, ngajinya di mana, lalu bagaimana proses pengobatannya, karena ini ilmu hikmat, ilmu rasa gitu Jadi kalau mereka bertanya, akan saya jawab, jadi ya itu yang akan saya jawab Artinya selama ini nantinya tetap akan buka? Saya mendirikan padepokan ada izinnya, saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya Dan saya pun tidak ada yang menutup dari perizinannya Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Saya tahu dari Samsudin itu hal yang nyata gitu Hal yang nyata, terus dia juga sebenarnya teman saya Di bidang rosokan itu satu profesi Terus setelah saya mengetahui apa itu aksi-aksinya di dunia Youtube Itu ternyata klarifikasi tentang pengakuan dia mondok, terus pengakuan dia anak TNI Mempunyai 50 usaha dan lain sebagainya Itu kok keluar dari fakta gitu loh Intinya kok di bohong? Nama padepokan Nurzat Sejati yang diasuh oleh Gus Samsudin Kini viral gegara dibongkar rahasia trik pengobatannya oleh pesulap merah Imbasnya kini padepokan Nurzat Sejati ditutup sementara Usai di demo warga Pesulap merah atau Marcel Radival menyebut bahwa Gus Samsudin menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat Misalnya berpura-pura memindahkan penyakit ke kelapa atau ke telur yang didalamnya ada paku dan denda-denda-benda Pesulap merah atau Marcel Radival menyebut bahwa Gus Samsudin menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat Misalnya berpura-pura memindahkan penyakit ke kelapa atau ke telur Yang didalamnya ada paku dan benda-benda tajam yang disebut kena santet Alat-alat yang digunakan Gus Samsudin dalam menyembuhkan pasiennya juga disorot oleh pesulap merah Yaitu keris petir yang itu adalah keris mainan yang murah didapat atau dipesan di toko online Kemudian tasbih yang disebut jimat anti bacok Berikut profil Padepokan Nurzat Sejati beserta besaran tarif pengobatan spiritualnya Melansir kanal Youtube Padepokan Nurzat Sejati Padepokan Nurzat Sejati merupakan majelis dikir soalawat siri ala duni Padepokan ini diasuh oleh Gus Samsudin atau yang memiliki nama panjang Gus Samsudin Jadab Ada pun Padepokan Nurzat Sejati berada di Blitar, tepatnya RT-02-RW-04, Kaligadu, Rejawinangun, Kecamatan Kedemangan Dalam masyarakat Padepokan dikenal sebagai tempat tinggal belajar dan berlatih pada pendekar Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di Padepokan Nurzat Sejati yang dibagikan melalui kanal Youtubenya Salah satunya yakni gemblengan santri dan gemblengan tasbih siri ala duni Selain itu juga ada sederet aktivitas lain yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan tim Di antaranya yakni pengobatan spiritual, pembasmian dukun santet, serta pembersihan rumah dari mahluk gaib yang mengganggu manusia Sampai saat ini akun Youtube Padepokan Nurzat Sejati telah memiliki 1,61 juta subscriber dan 2000 video Setiap mengunggahannya pun menuai banyak komentar dari warganet Berapa tarif pengobatan spiritual Gus Samsudin? Nama Gus Samsudin sudah tidak asing dalam dunia pengobatan spiritual di Jawa Timur Ia kerap diundang masyarakat untuk mengusir gangguan yang berkaitan dengan mahluk tak kasat mata Lantas berapa tarif yang dipatok? Ternyata Gus Samsudin tidak menentukan biaya untuk jasanya Nggak punya mahar, nggak papa, punya mahar ya Alhamdulillah Kata Gus Samsudin melansir Youtube Short yang diunggah Kang Fikri Channel Itu kan hanya berbentuk sebagai sedekah untuk sodakoh Jadi kita disini tidak ada memberatkan sebenarnya Gus Samsudin menegaskan bahwa siapa saja boleh masuk ke Padepokan Adapun biaya rukiah, konsultasi atau jasa yang lainnya adalah gratis Siapapun yang datang kesini apakah yang nggak punya uang nggak boleh masuk? Boleh masuk Apakah nanti rukiahnya pakai uang atau enggak? Konsultasi pakai uang atau enggak? Apakah pulang nanti harus ngasih uang? Enggak Katanya menjelaskan Ia pun menampi terkait isu yang berhembus terkait tarif di Padepokan Nurzat Sejati Makanya kalau ada yang bilang disini harus membawa uang 5 juta itu bohong Nama Padepokan Nurzat Sejati yang diasuh oleh Gus Samsudin Kini viral gegara dibongkar rahasia trik pengobatannya oleh pesulap merah Imbasnya kini Padepokan Nurzat Sejati ditutup sementara Usai di demo warga Pesulap merah atau Marcel Radival menyebut bahwa Gus Samsudin menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat Misalnya berpura-pura memindahkan penyakit ke kelapa atau ke telur yang didalamnya ada paku dan denda-denda benda Pesulap merah atau Marcel Radival menyebut bahwa Gus Samsudin menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat Misalnya berpura-pura memindahkan penyakit ke kelapa atau ke telur yang didalamnya ada paku dan benda-benda tajam yang disebut kena santet Alat-alat yang digunakan Gus Samsudin dalam menyembuhkan pasiennya juga disorot oleh pesulap merah Yaitu keris petir yang itu adalah keris mainat yang murah didapat atau dipesan di toko online Kemudian tasbih yang disebut jimat anti bacok Berikut profil Padepokan Nurzat Sejati beserta besaran tarif pengobatan spiritualnya Melansir kanal youtube Padepokan Nurzat Sejati Padepokan Nurzat Sejati merupakan majelis dikir solawat siri ala duni Padepokan ini diasuh oleh Gus Samsudin atau yang memiliki nama panjang Gus Samsudin Jadab Adapun Padepokan Nurzat Sejati berada di Blitar, tepatnya RT 02 RW 04, Kaligadu, Rejawinangun, Kecamatan Kedemangan Dalam masyarakat, Padepokan dikenal sebagai tempat tinggal belajar dan berlatih pada pendekar Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di Padepokan Nurzat Sejati yang dibagikan melalui kanal youtubenya Salah satunya yakni gemblengan santri dan gemblengan tasbih siri ala duni Selain itu juga ada sederet aktivitas lain yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan tim Di antaranya yakni pengobatan spiritual, pembasmian dukun santen serta pembersihan rumah dari makhluk gaib yang menggaguh manusia Sampai saat ini akun Youtube Padepokan Nurzat Sejati telah memiliki 1,61 juta subscriber dan 2000 video Setiap menggahannya pun menuai banyak komentar dari warganet Berapa tarif pengobatan spiritual Gus Samsudin? Nama Gus Samsudin sudah tidak asing dalam dunia pengobatan spiritual di Jawa Timur Ia kerap diundang masyarakat untuk mengusir gangguan yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata Lantas berapa tarif yang dipatok? Ternyata Gus Samsudin tidak menentukan biaya untuk jasanya Gak punya mahar? Gak papa Punya mahar ya Alhamdulillah Kata Gus Samsudin melansir Youtube short yang diunggah Kang Fikri Channel Itu kan hanya berbentuk sebagai sedekah untuk sodako Jadi kita disini tidak ada memberatkan sebenarnya